hai 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 semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini dapur desi mau buat putri salju kacang mete ini rasanya super enak buatnya mudah dan gampang banget ini salah satu ide jualan saya di rumah ya mau tahu caranya apa aja bahannya yuk tontonin video ini sampai habis Oh ya sebelumnya jangan lupa subscribe like comment share dan aktifin juga ya tanda loncengnya supaya enggak ketinggalan video kami selanjutnya Terima kasih bahan yang sudah saya siapkan 100 gram gula halus 70 gram butter 200 gram margarin 200 gram kacang mete yang sebelumnya sudah saya goreng hingga matang kemudian saya haluskan menggunakan blender seperti ini hasilnya tepung terigu ini saya pakai tepung yang sudah disangrai sebanyak 250 gram bahan topping atau baluran yang sudah saya siapkan 200 gram gula halus ini saya dapat gula pasir yang saya blender 150 gram gula donat atau gula min kelihatan bedanya ya gula min atau gula donat agak sedikit cerah untuk cara pembuatan siapkan wadah langsung saja saya masukkan butter disini saya pakai merek wismang margarin ini saya pakai merek blue pancake and cookie gula halus ini saya dapat gula pasir yang saya blender kemudian saya mixer dengan kecepatan rendah kurang dari satu menit hingga adonan tercampur rata setelah tercampur rata seperti ini lanjut saya masukkan kacang mete yang sebelumnya sudah saya goreng dan saya haluskan menggunakan blender nah untuk teksturnya seperti ini agak sedikit kasar Oke ini saya masukkan juga kemudian saya mixer lagi dengan kecepatan rendah hingga tercampur rata aja misalnya usah terlalu lama ya nah kira-kira seperti ini kemudian saya aduk menggunakan spatula supaya bagian pinggannya rapi dan tercampur rata lanjut saya masukkan tepung terigu ini saya pakai merek segetika biru nah karena ini kukis putri salju kacang mete nya ide jualan saya nah jadi tepung terigunya wajib banget saya sangrai supaya nanti kukis putri saljunya lembut renyah awet dan tahan lama nah ini saya masukkan tepung terigunya secara bertahap kemudian saya aduk menggunakan spatula lakukan hingga adonan tercampur rata semua ya oke adonannya sudah tercampur rata semua ya nah disini tekstur adonannya memang agak sedikit lengket lembek nah jadi setelah seperti ini adonannya kita simpan di kulkas selama satu jam atau boleh juga lebih ya hingga adonannya set atau agak sedikit mengeras setelah satu jam saya simpan adonan di kulkas hasil adonannya sudah mengeras atau jika dipegang nggak lengket lagi di tangan nah seperti ini hasilnya Oke selanjutnya ini siap dicatat ya sekarang saya ambil sedikit adonan kemudian saya taruh di alas kerja yang sudah setiapkan nah untuk adonan sisanya boleh disimpan kembali ya di kulkas lanjut tangan saya saya balurin sedikit tepung terigu supaya nggak lengket saat memegang adonan kemudian adonannya ini agak sedikit dipadatkan nah seperti ini ya setelah adonan dipadatkan selanjutnya alas kerjanya ini saya taburin sedikit tepung terigu supaya nggak lengket ya sekarang saya sudah siapkan plastik ini saya pakai plastik biasa kemudian saya tutupi adonannya seperti ini lanjut saya gilas adonan di sini saya gilas adonan menggunakan alat rolling pin selain menggunakan alat rolling pin boleh juga menggunakan botol nah untuk ketebalan adonan disesuaikan selera masing-masing Oke adonannya sudah digilas ya seperti ini selanjutnya siap dicetak disini saya sudah siapkan cetakan untuk cetakannya saya pakai bulan sabit yang seperti ini ya kemudian cetakannya ini saya balurin sedikit tepung terigu supaya nggak lengket ya nah seperti ini sekarang langsung saja cetakannya kita tekan ke adonan setelah adonan dicetak sekarang saya ambil adonannya menggunakan spatula yang seperti ini nah untuk hasil setelah dicetak ketebalannya seperti ini ya oke saya sudah siapkan loyang yang sebelumnya sudah saya olesin margarin dan saya alesin dengan kertas roti ya kemudian kita taruh aja cookies putri seljunnya di atas loyang yang sudah disiapkan nah lakukan hal yang sama hingga semua adonan dicetak dan ditaruh di loyangnya ya oke ini sudah dicetak ya selanjutnya siap di oven saya sudah panaskan oven sebelumnya setelah ovennya panas langsung saja saya masukkan loyang di bagian rak tengah untuk suhunya saya pakai 140 derajat api atas bawah ini saya panggang selama 25 menit setelah 25 menit cookies putri seljunnya sudah matang ya selanjutnya saya angkat dan saya keluarkan dari oven nah untuk lamanya pemanggangan disesuaikan oven masing-masing ya oke setelah cookies putri seljunnya keluar dari oven selagi panas seperti ini langsung saja kita kasih topping atau baluran gula halus yang sudah kita siapkan supaya gulanya ini menempel dengan rata ya disini saya sudah siapkan gula pasir biasa yang saya blender dan ini gula min atau gula donat ya kelihatan bedanya gula min atau gula donatnya ini lebih cerah ya oke sekarang langsung saja kita ambil cookies putri seljunya selagi panas kita masukkan dulu ke dalam gula pasir yang saya blender ini saya masukkan secukupnya saja kemudian saya aduk-aduk ya seperti ini menggunakan sendok supaya gula halus yang saya blender ini merata ya nah setelah seperti ini kemudian saya masukkan lagi ke dalam gula min atau gula donat saya aduk-aduk lagi supaya gula min atau gula donatnya menempelnya merata ya seperti ini oke setelah dibalurkan gula halus dan gula minnya sekarang saya sudah siapkan toples untuk toplesnya saya pakai ukuran 500 gram sekarang langsung saja saya susun cookies putri seljunya di toples yang sudah saya siapkan oke setelah cookies putri seljunya dimasukkan ke dalam toples jadi perlapisnya ini saya taburin lagi dengan gula donat atau gula minnya dengan cara diayak ya seperti ini nah kelihatan hasilnya lebih cantik ya karena ditaburin kembali dengan gula donatnya kemudian saya susun lagi cookies putri seljunya jadi tiap lapisnya saya taburin dengan gula donatnya ya nah ini lapisan terakhirnya juga saya taburin dengan gula min atau gula donatnya nah kelihatan hasilnya lebih rapi ya oke selanjutnya siap disajikan alhamdulillah setelah cookies putri seljunya matang hasilnya sebanyak kurang lebih 1 kg nah untuk hasilnya seperti ini ya kelihatan ini gula min atau gula donatnya merata ya seperti ini ini renyah banget dan kelihatan dalamnya matang merata selanjutnya ini akan saya cobain bismillahirrahmanirrahim hmmm ini rasanya super enak manisnya pas gurih berasa banget kecang metenya recommended deh buat teman-teman cobain di rumah makasih ya yang sudah nonton video ini semoga suka dan berumpaan dan sampai ketemu di video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati